Ketika ada pertanyaan yang sama kepada Rasulullah bagaimana sebesar dikomba, bersahabat dengan orang soleh. Kedua banyak tadabur al-Quran, yang ketiga banyak mengingat mati. Begitu kita udah malas berjikir, astagfirullah, jangan-jangan Nabi sasar ini Allah, aku dipanggil Allah. Kenapa aku gak pasrah dengan doa zikir petang ini? Astagfirullah, jangan-jangan Nabi sasar ini aku dipanggil Allah. Kata Rasulullah banyak ingat mati, Al-Maud. Kata Maud diulang 36 kali dalam Al-Quran. Kalau nabsin zayiqatul maud, banyak mengingat mati, kedua dekat dengan orang soleh. Cari mahasiswa yang beriman, kata Umar bin Khotob, carilah oleh kamu sahabat yang ikhlas. Kalau bisa nolongmu memberikan syafaat. Deteksi teman yang rajin ke majin, yang tidak merokok. Rokok itu pintu gerbang narkoba. Pacaran pintu gerbang zina. Keluar malam, pintu gerbang kejahatan. Nikah beda agama, pintu gerbang pemurtatan. Cerdas memilih sahabat. Apa depensi sahabat? Bukan membenarkan perkataanmu, tapi selalu berkata benar kepadamu. Walaupun kadang menyakitkan kita. Saya ulangi ya Bu, bukan membenarkan perkataanmu, berarti cari muka. Tapi selalu berkata benar kepadamu, meskipun kadang menyakiti kita. Eh, lu gak pantas lu ngomong ke depan umum. Oh berarti sahabatku, dia negorku. Orang yang mengkritisiku itulah yang mencintaiku. Orang yang memujiku itulah yang akan mencelakakanku. Pak, kritik harus sehat. Gak apa-apa kritik sakit. Kritik itu kadang memang menyakitkan. Karena mengkoreksi. Tapi kalau kita ikhlas, kita akan lebih baik.